Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya nah ini kita akan buat tips untuk teman-teman yang memiliki ikan cupang yang ditinggal lebih dari satu minggu atau tepatah 10 hari teman-temannya 10 hari aja kalau lewat dari sebuah hari jangan jangan diterapkan karena ilmu yang saya dapatkan atau pengalaman yang saya pernah lakukan hanya untuk 10 hari saja ini caranya pertama teman-teman kuras kuras airnya lalu yang kedua teman-teman beri obat kuning atau obat biru atau viper plus garam di display-nya display topes-topesnya lalu selang satu hari berikutnya teman-teman kasih ketapang daun ketapang ya karena malah kan kondisi disini kan pancaroba pagi siangnya kadang panas kadang mendung suhu juga dingin kalau malam nah Hai pas ketiganya di hari ketiga itu teman-teman ini kan saya kan malam ini akan mudik teman-temannya jadi treatmentnya itu pas di hari ketiganya sekarang itu teman-teman buka sekatnya itu buka sekat itu udah rutinitas teman-temannya rutinitas setiap pagi tapi ini karena mau ditinggal harus dibuka sekatnya selama 3 jam 2-3 jam ini pengalaman yang saya pakai teman-temannya jadi teman-teman bisa compare ke teman-teman yang lain tanya-tanya lagi kalau kalau saya seperti ini 2-3 jam dibuka sekatnya lalu setelah itu ditambah airnya kandungan airnya apa aja dikasihnya dikasihnya Viper dikasih Viper segaram baru air Nah itu airnya itu yang tadinya segini ditambah sampai segini teman-teman nah oke kalau gitu kita siapkan air teman-temannya Hai Oke teman-teman jadi kita siapkan air di bak teman-temannya lalu ini kita tambahkan garam garam-garam ikan atau garam-garam kerosak atau garam kasar lah pokoknya itu jenis itu lalu ini kita tambahkan Viper terserah teman-teman mau Viper mau British mau obat biru mau obat kuning atau obat hijau yang racunan teman terserah sudah nah ini dicampur nah nanti kalau sudah kira-kira sudah penuh baru kita akan kasih ke display-nya ke tempat renrennya juga kita kasih teman-teman nanti kalau udah sisa kita kasih sebagian di kolom-kolom juga kita kasih kalau gitu nanti kita lanjutkan videonya teman-temannya Oke teman-teman kita lanjutkan lagi jadi teman-teman taruh di ember tadi air garam plus Viper nya ya teman-teman bisa menggunakan obat kuning atau sejenis teman-temannya nah ini lalu kita isi semuanya karena kalau kita tinggal lebih dari 10 hari otomatis air akan menguap teman-teman itu air menguap dan juga amoniap juga seakan bertambah jadi untuk mensiasatinya kita tambah si airnya volumenya dari yang biasanya jangan lupa diberi garam dan juga diberi multivitamin entah entah itu Viper entah itu blitz atau obat biru atau obat kuning itu kita beri semuanya karena kalau airnya terlalu rendah kan ini kan menggunakan daun ketapang teman-temannya nanti daun ketapang terlalu rendah busuk airnya kadar airnya entah PH nya entah TDS nya akan berubah sebenarnya permainan cupang ini atau permainan ikan ya sini sama dengan permainan aquascape yang dijaga itu PH dan TDS nya kalau teman-teman ada dana lebih bisa GH nya juga dimainkan karena ikan sehat itu dari air yang sehat teman-teman oke kalau gitu videonya akan kita skip lagi sampai semuanya ini full terpenuhi teman-teman ya oke kalau gitu oke teman-teman ini sudah kondisi udah malam hari teman-teman ya nih pokoknya nanti ini si ikannya udah nyaman tuh udah keluar busa kayak begini nih gua keluar bui tetandanya udah nyaman banget dia kondisinya dan ini bisa kita tutup teman-teman sekatnya ingat disekatnya 2-3 jam tergantung si ikannya udah nyaman apa belum teman-teman ya teman-teman ya tuh ini kan udah keluar busa apa bui bui semua gitu nepung sih di luar sekatnya kayak begitu teman-teman karena selama 10 hari nggak ada pembukaan sekat disini jadi kita tutup sekatnya teman-teman bui semuanya efek terkena air tempat penambahan air baru makanya kayak macam di aquascape juga berlaku juga penambahan air baru teman-teman ketika air itu sudah sudah turun atau sudah surut tapi ingat yang namanya pengurasan itu penting oke setelah nanti 10 hari langsung buru-buru dikuras teman-teman akuarium itu nggak ada jeda kita sampai tempat tujuan sampai rumah langsung kita kuras si ikan-kana khawatir ikan cupangan nanti malah pada sakit dan setelah penutupan ini kita beri pakan pakan nggak jauh juga kita pakai pelet aja teman-teman memberian pakannya ya secukupnya aja nggak terlalu banyak nggak terlalu sedikit yang penting dia bisa bertahan dan kalau sebenarnya di habitatnya itu si cupang itu kuat sampai 15 hari tapi 15 hari itu kondisi udah kurus banget cupang kasihan makanya kita sebisa mungkin sepuluh hari atau sebelum sepuluh hari kita udah pulang lah teman-teman jadi nggak sampai si cupang itu kelaparan sekali nah ini udah semua oke kalau gitu ini saja video dari saya semoga teman-teman bermanfaat dan jangan lupa hati-hati jika di perjalanan mudik ya teman-temannya saya belum mengucapkan selamat lebaran atau men karena nanti akan ada video kita street atau kita di jalan suasana ramadhan teman-temannya karena kita mau membuat momen juga nah ramadhan ini rame nggak pedagang-pedagang gitu pedagang-pedagang pinggir jalan kita akan buat street view yang ada jalanan oke kalau gitu jangan lupa di like lalu juga di subscribe dan juga di notif lonceng agar sebelum mendapatkan video dari saya tetap jaga kesehatan hati-hati mudik di jalan dan salam skater Indonesia salam cupang Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh